PDIP memberikan komentar hingga sindiran pedas soal Kaesang Pangarap yang bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia, PSI. Partai berlambang kepala banteng itu mengaku tidak ambil pusing dengan keputusan Kaesang. Sebaliknya, PDIP menyebut lebih baik memikirkan untuk kemenangan Baca Pres Ganjar Pranowo. Hal itu disampaikan oleh politikus PDI Perjuangan, PDIP, D.D. Efri Sitorus. Ia menyerahkan kepada masyarakat menilai keputusan Kaesang masuk menjadi kader PSI. Baginya, ada hal yang lebih penting untuk dipikirkan yakni memenangkan Ganjar menjadi Baca Pres. Kalau menurut saya sih kita nggak terlalu pusing lah, kita memikirkan bagaimana menangin Pak Ganjar, masa kita sibuk ngurusin, Kaesang, kata D.D. dalam diskusi di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu, 23 September 2023. Terlebih, D.D. menyebut Ganjar memiliki dua amunisi besar yang tidak dimiliki oleh Baca Pres lainnya. Pasalnya, istri dan anak Ganjar yang selalu disorot oleh publik. D.D. pun mengakui lebih baik mengurus putra Ganjar yakni alam dibanding keputusan Kaesang masuk ke PSI. Lebih bagus kita mikiran alam Ganjar daripada mikirin Kaesang masuk PSI, kan lebih bermakna buat kita begitu. Lebih bagus kami konsentrasi di sanalah. Kaesang itu haknya, silakan itu tidak masalah. Kalau menurut saya, tandasnya. PDIP memberikan komentar hingga sindiran pedas soal Kaesang Pangarap yang bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia, PSI. Partai berlambang kepala banteng itu mengaku tidak ambil pusing dengan keputusan Kaesang. Sebaliknya, PDIP menyebut lebih baik memikirkan untuk kemenangan Baca Pres Ganjar Pranowo. Hal itu disampaikan oleh politikus PDI Perjuangan, PDIP, D.D. Efrisitorus. Ia menyerahkan kepada masyarakat menilai keputusan Kaesang masuk menjadi kader PSI. Baginya, ada hal yang lebih penting untuk dipikirkan yakni memenangkan Ganjar menjadi Baca Pres. Kalau menurut saya sih kita nggak terlalu pusing lah, kita memikirkan bagaimana menangin Pak Ganjar, masa kita sibuk ngurusin, Kaesang, kata Dedy dalam diskusi di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu, 23 September 2023. Terlebih, Dedy menyebut Ganjar memiliki dua amunisi besar yang tidak dimiliki oleh Baca Pres lainnya. Pasalnya, istri dan anak Ganjar yang selalu disorot oleh publik. Dedy pun mengakui lebih baik mengurus putra Ganjar yakni alam dibanding keputusan Kaesang masuk ke PSI. Lebih bagus kita mikiran alam Ganjar daripada mikirin Kaesang masuk PSI. Kan lebih bermakna buat kita begitu. Lebih bagus kami konsentrasi di sanalah. Kaesang itu haknya, silakan itu tidak masalah. Kalau menurut saya, tandasnya. PDIP memberikan komentar hingga sindiran pedas soal Kaesang Pangarap yang bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia, PSI. Partai berlambang kepala banteng itu mengaku tidak ambil pusing dengan keputusan Kaesang. Sebaliknya, PDIP menyebut lebih baik memikirkan untuk kemenangan Baca Pres Ganjar Pranowo. Hal itu disampaikan oleh politikus PDI Perjuangan, PDIP, Dedy Efri Sitorus. Ia menyerahkan kepada masyarakat menilai keputusan Kaesang masuk menjadi kader PSI. Baginya, ada hal yang lebih penting untuk dipikirkan yakni memenangkan Ganjar menjadi Baca Pres. Kalau menurut saya sih kita nggak terlalu pusing lah, kita memikirkan bagaimana menangin Pak Ganjar, masa kita sibuk ngurusin, Kaesang, kata Dedy dalam diskusi di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu, 23 September 2023. Terlebih, Dedy menyebut Ganjar memiliki dua amunisi besar yang tidak dimiliki oleh Baca Pres lainnya. Pasalnya, istri dan anak Ganjar yang selalu disorot oleh publik. Dedy pun mengakui lebih baik mengurus Putra Ganjar yakni alam dibanding keputusan Kaesang masuk ke PSI. Lebih bagus kita mikiran alam Ganjar daripada mikirin Kaesang masuk PSI, kan lebih bermakna buat kita begitu. Lebih bagus kami konsentrasi di sanalah. Kaesang itu haknya, silakan itu tidak masalah. Kalau menurut saya, tandasnya. PDIP memberikan komentar hingga sindiran pedas soal Kaesang Pangarap yang bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia. Partai Berlambang Kepala Banteng itu mengaku tidak ambil pusing dengan keputusan Kaesang. Sebaliknya, PDIP menyebut lebih baik memikirkan untuk kemenangan Baca Pres Ganjar Pranowo. Hal itu disampaikan oleh politikus PDI Perjuangan, PDIP, Dedy Efrisitorus. Ia menyerahkan kepada masyarakat menilai keputusan Kaesang masuk menjadi kader PSI. Baginya, ada hal yang lebih penting untuk dipikirkan yakni memenangkan Ganjar menjadi Baca Pres. Kalau menurut saya sih kita nggak terlalu pusing lah, kita memikirkan bagaimana menangin Pak Ganjar, masa kita sibuk ngurusin, Kaesang, kata Dedy dalam diskusi di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu, 23 September 2023. Terlebih, Dedy menyebut Ganjar memiliki dua amunisi besar yang tidak dimiliki oleh Baca Pres lainnya. Pasalnya, istri dan anak Ganjar yang selalu disorot oleh publik. Dedy pun mengakui lebih baik mengurus putra Ganjar yakni alam dibanding keputusan Kaesang masuk ke PSI. Lebih bagus kita mikiran alam Ganjar daripada mikirin Kaesang masuk PSI, kan lebih bermakna buat kita begitu. Lebih bagus kami konsentrasi di sanalah. Kaesang itu haknya, silakan itu tidak masalah. Kalau menurut saya, tandasnya. PDIP memberikan komentar hingga sindiran pedas soal Kaesang Pangarap yang bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia, PSI. Partai berlambang kepala banteng itu mengakuti